Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian kalau kita lihat urut-urutan turunnya surat Al-Quran ya dari yang pertama turun Al-Alaq kemudian yang kedua Al-Qolam yang ketiga Al-Mujamil yang keempat Al-Mudhasir yang kelima Al-Fatihah yang kelima Al-Lahab keenam ketujuh Al-Takwir Al-Aqla kemudian Al-Lail kesepuluh Al-Fajr sebelas Ad-Duha ke-12 Al-Insiroh ke-13 Al-Asr ke-14 Al-Adiyat ke-15 Al-Kawshar kemudian At-Takathur Al-Ma'un Al-Kafirun Al-Fil Al-Falak Al-Nas Al-Ikhlas Al-Najm ini surat yang panjang ini di nomor 23 kemudian Al-Basa Al-Qadar kemudian Al-Syamsi Al-Syams Al-Buruj Atin Quraish Al-Qariah Al-Qiyamah Al-Humazah kemudian Al-Mursalat Qov ini juga panjang di Jis 27 27 28 kemudian Al-Balad Al-Torik Al-Qomar sama nah surat yang panjang itu Sod surat sod jadi nanti kita ke surat sod dulu ya Al-A'raf habis itu ya terus Yasin nih surat Yasin sudah pernah kemudian Al-Furqon Yasin sudah pernah tapi belum selesai kayaknya ya sudah selesai apa belum surat Yasin lupa lupa ya Yasin kemudian Al-Furqon Fatir Mariam Toha ini bagus-bagus nanti kita masuk ke surat sod setelah ini so wal-qur'ani didzika balilladzina gafaru fizzati wa syiqo ini sudah pernah ya pernah ya oh belum selesai sekarang kita selesaikan dulu surat Al-Mu'taw Fifi ini Al-Mu'taw Fifi ini kadang-kadang lupa-lupa loh ini jarang dibaca kan jarang dibaca kalau enggak diingat-ingat ya lupa kita sudah sampai pada ayat ke-33 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Anamin Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Wa Ala Alihit Thahirina Ajma'in Amma Ba'du Ayyuhannas Ittakullaha Mastadatum Wasmau Wa Apti'u La'allakum Turhamun Para Muslimin Rahim Magumullah Mari kita lanjutkan acara setiap pagi sebelum kita beraktifitas dengan pekerjaan masing-masing dan sebaiknya sesudah menunaikan sholat subuh lebih-lebih lagi bila bisa berjamaah karena kata Rasulullah SAW barang siapa sholat subuh berjamaah di masjid maka dia mendapatkan pahala seperti sholat tahajud semalam suntuk sholatnya cuma dua rakaat dapat pahala sholat subuh 27 kali lipat daripada sholat subuh sendirian di rumah ditambah lagi ditambah pahala seolah-olah sama seperti orang yang sholat malam sholat ulail semalam suntuk Masya Allah itu keutamaan sholat subuh berjamaah kalau sholat isyak berjamaah dapat pahala seperti sholat malam separuh malam kalau saudara tidak bisa sholat malam isyak berjamaah karena kegiatan yang lain dicari di sholat subuh malah seperti sholat malam semalam suntuk sudah pernah dengar hadisnya kan sudah tidak usah diulang nanti pas ketemu lagi kita lihatkan insyaallah jadi saudara sekalian kita awali kegiatan kita setiap hari sebaiknya dengan membaca terlebih dahulu ayat-ayat Allah untuk pagi hari ini giliran yang dibaca adalah surat al-mutaffifin yang kemarin sudah dimulai pembicaraannya dari awal ayat yang ke-29 dari sini sampai akhir surat Allah berbicara tentang orang-orang yang berdosa orang-orang yang musyrik orang-orang yang kafir sama saja yang musyrik yang menyekutukan Tuhan yang menganggap ada Tuhan lain selain Allah yang Tuhan yang Maha Esa yang menganggap bahwa ada sesembahan ada kekuatan lain yang menguasai alam semesta ini itu orang-orang musyrik seperti itu sama dengan orang-orang kafir yang tidak mengakui adanya Tuhan sama dengan orang-orang yang ajromu mereka yang berdosa bunyi ayatnya bunyi ayatnya itu inna sesungguhnya huruf aladzina orang-orang yang isim isim mausul ajromu mereka selalu berbuat dosa jadi Allah memakai kalimat sesungguhnya orang-orang yang mereka selalu berbuat dosa sudah diterangkan yang dimaksud dengan ajromu disini sama dengan al-fujar orang yang selalu berbuat dosa hari-hari berbuat dosa terus mudah-mudahan kita tidak termasuk yang disini sesungguhnya orang-orang yang mereka selalu berbuat dosa kanu mereka adalah ini isim fiil nakis fiil yang kurang nanti kita pelajaran fiil ada macam-macam ada fiil namanya fiil nakis fiil macam-macam sama dengan isim juga macam-macam mumet pokoknya sambian kalau enggak kalau enggak sabar mumet mumet tau mumet ya belajar bahasa Arab itu ngalu kalau enggak telaten kalau bahasa Jawa telaten bahasa Indonesia sabar ulet jadi sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu Allah menyebutnya orang yang berdosa dalam tafsir diterangkan orang yang musyrik penyembah berala penyembah selain Tuhan yang Maha Esa mereka adalah min al-la-dina terhadap orang-orang yang min huruf al-la-dina isim isim mausul ya min al-la-dina terhadap orang-orang yang amanu mereka beriman jadi sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu adalah orang-orang yang terhadap orang-orang yang beriman yathakun fi ilmu dhari mereka suka mentertawakan jadi orang yang berdosa yang dicela oleh Allah dan kalau Allah mencela boleh kalau kita mencela orang tidak boleh tapi kalau Allah yang mencela manusia siapapun dia boleh hatta Fir'aun sekalipun walaupun dia manusia yang dicela oleh Allah namanya Fir'aun tidak apa-apa Abu Lahab malah dimaki-maki sama Allah celakalah kedua tangan Abu Lahab maksudnya celakalah diri Abu Lahab yang disebut kedua tangannya tapi yang dimaksud orangnya kenapa disebut kedua tangannya karena kebanyakan perbuatan dosa dilakukan dengan tangan korupsi pakai tangan ya kan apa lagi minum-minuman keras pakai tangan berzina pakai tangan juga enggak ada tangan ngalih kan dan seterusnya sejungguhnya orang-orang yang berdosa itu adalah mereka orang-orang yang terhadap orang-orang beriman selalu mentertawakan terus itu ciri yang pertama ciri yang kedua dan huruf huruf juga ini fi'il kata kerja madhi fi'il madhi bi'him kepada mereka orang-orang yang beriman dan apabila mereka orang-orang yang berdosa lewat didekat orang yang beriman atau boleh juga diartikan dan apabila mereka orang-orang yang beriman lewat didekat mereka orang-orang yang berdosa orang-orang berdosa itu selain yathakun mentertawakan suka mentertawakan kepada orang orang yang beriman berikutnya adalah yatahomazun mereka suka mengedip-ngedipkan mata mereka suka main mata maksudnya mengejek mengejek dengan kerlingan mata jadi kelakuan orang-orang yang berdosa itu suka mentertawakan orang yang beriman orang beriman itu orang baik tapi ditertawakan kalau tidak ditertawakan di hina diejek kita jangan termasuk manusia yang suka mengejek menertawakan orang yang beriman karena kalau itu kita lakukan kita akan termasuk ke dalam golongan al-ladina ajromu orang-orang yang berbuat dosa yang ketiga ini juga sama war huruf ida juga huruf ingkolabu ini kemarin ini infa'ala wajannya infa'ala berarti ini fi'il khumasyah infa'ala ini menyebutnya infa'ala tapi di sini infa'alu karena failnya bukan huwa failnya hum ya ini fi'il dan fail fi'il kata kerjanya in kolabu ingkolabu mengikuti wajan infa'ala asalnya cuma fa'ala saja tapi ketambahan dengan huruf in alif dan nun jadi di sini bingunya bukan infa'ala eh bukan in in kolak in kolabu tapi ingkolabu panjang bacanya makanya sudah kalau baca Al-Quran ini enggak panjang artinya jadi beda ya wa'idang kolabu dan apabila mereka pulang kembali ke rumah ila ahli him kepada keluarga mereka ila huruf ahli isim hum him ini juga isim isim domil dan apabila mereka orang-orang yang berdosa setelah mentertawakan orang beriman setelah mengejek orang-orang yang beriman lalu mereka pulang kepada keluarga mereka in kolabu mereka pulang kembali ke rumah Hai dengan senang dengan gembira jadi gembira senang karena sudah berhasil mentertawakan orang beriman mengejek orang-orang yang beriman puas nah hati hati sampean puas nah sekarang udah kububarin puas ya situ puas puaskan situ akan ada hari pembalasan nanti ya puas memperlakukan mengolok-olok mengejek mengejek mengetawakan menghina orang-orang beriman ini sifat yang tidak baik Pak mengolok-olok orang beriman mengetawakan orang beriman mengejek senang karena sudah berhasil meremehkan mengejek menghina mengetawakan orang beriman pulang ke tengah-tengah keluarganya dalam keadaan senang itu ciri yang ketiga yang keempat ciri orang yang berdosa adalah wah huruf idha juga huruf ro'auhum fi'il sama maf'ul ro'auhum fi'il ma'di maklum maklum maklumatnya kalimat kata kerja aktif perbuatannya ro'au fi'il dan fa'il ro'a asalnya ro'a dia melihat ro'a kedua orang itu melihat kalau ro'au mereka melihat wa'idha ro'auhum dan apabila mereka melihat hum kepada mereka orang-orang beriman maksudnya dan apabila orang-orang berdosa itu melihat orang-orang yang beriman kolu mereka berkata inna sesungguhnya kolu ini fi'il, fi'il ma'di domirnya hum kolu mereka berkata inna ini huruf sesungguhnya ha'ulai ini isim isyarah la'adolun 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 ini isim fa'il dolun orang-orang yang sesat jadi ciri orang berdosa berikutnya kata Allah yang keempat apabila mereka melihat orang-orang beriman mereka berkata sesungguhnya mereka orang-orang beriman sungguh adalah orang-orang yang sesat orang beriman di hadapan mata mereka itu dianggap sesat berbuat baik ada bencana, banjir mereka suka nolong yang bergerak paling duluan para maaf-maaf simpatisan atau pengikut sesuatu partai jarang kelihatan mereka sudah bergerak lebih dulu dan tidak diliput TV enggak masalah tapi kalau yang bergerak itu selain mereka biasanya manggil TV biar kita tahu ini namanya itu riak perbuatan riak perbuatan kepingin dilihat nah kita mulai sekarang belajar jangan beramal karena kepingin dilihat orang banyak-banyaknya banyak-banyaklah beramal yang tidak dilihat orang ngaji di rumah selain di majid di rumah juga ngaji enggak ada orang ngaji bacanya jangan teriak-teriak jangan keras-keras makanya saya melarang saudara menggunakan loudspeaker di malam Ramadan Tadarus pakai suara keluar enggak boleh karena itu pamer riak enggak boleh baca enggak usah pakai pengeras kenapa ya mendingan masih betul bacanya kadang-kadang bacanya salah-salah lagi jadi saudara kelakuan yang keempat orang berdosa itu mereka menilai orang beriman sebagai orang yang sesat jadi orang yang beriman mereka anggap sesat sampai ada yang berkata apa sih salahnya kok sampai dibubarkan salahnya apa kok sampai dianggap sebagai sesuatu yang terlarang kok sama dengan PKI organisasi terlarang tapi malah mulai hidup lagi mulai bangkit lagi jadi saudara pelakuan orang yang berdosa yang keempat yang karena itu mereka dicelah oleh Allah adalah mereka suka mengatakan bahwa orang beriman itu orang yang sesat menurut mereka orang beriman itu salah lalu mereka anggap salah lalu dihukum berikutnya yang kelima Allah berfirman wa ma ursilu alaihim hafidhin wa ma dan tidaklah wa huruf ma juga huruf wa ini huruf mausul huruf atau kata sambung ma huruf sama juga ini huruf nafi huruf nafi huruf yang artinya tidak wa ma dan tidaklah ursilu mereka diutus disuruh mereka orang-orang yang berdosa itu tidak disuruh oleh Allah alaihim terhadap mereka terhadap orang-orang yang beriman hafidhin hafidhin sebagai penjaga penjaga jadi wa ma dan tidak ursilu mereka diutus mereka tidak diutus oleh Allah tidak disuruh oleh Allah tidak diperintah oleh Allah sebagai hafidhin penjaga alaihim terhadap mereka orang-orang beriman artinya manusia itu kita itu tidak disuruh oleh Allah untuk mengawasi orang lain disuruh mengawasi diri kita sendiri-sendiri setiap kali kita berbuat sesuatu lihat diri kita yang kita lakukan itu betul apa enggak baik apa enggak kalau ada orang berbuat tidak baik di hadapan kita kita menegurnya dengan cara yang hikmah bil hikmah nanti ada ayatnya dalam surat al-isro insyaallah bil hikmati al-isro apa al-kahfir bil hikmati wal mawidatil hasanah wajadil humbil natihia ahsan wa ma ursilu alaihim hafidhin dan mereka tidak disuruh sebagai penjaga sebagai orang-orang yang menjaga alaihim terhadap mereka yang beriman orang itu tidak disuruh mengawasi orang lain Allah tidak menyuruh kita mengawasi orang lain kecuali kita lagi jadi pengawas ujian ya harus mengawasi beda itu konteksnya beda kalau sampai jadi guru terus tugasnya menjaga ada ujian nasional aku sudah ngaji sama Pak Sugeng kita tidak boleh mengawasi orang lain kamu salah paham namanya kalau orang ujian tidak diawasi pada contek-contekan nanti itu beda itu beda yang dimaksud dengan wa ma ursilu alaihim hafidhin ya kita lihat tafsirnya ini ini Pak tafsirnya wa ma ursilu alaihim hafidhin wa ma ursilu dan mereka tidak diutus yakni mereka ini siapa yakni al-musrikin orang-orang musrik mekkah itu tidak diutus alaihim terhadap mereka atas mereka yakni atas al-muminin orang beriman mereka orang musrik tidak disuruh oleh Allah terhadap mereka orang beriman hafidhin sebagai orang-orang yang mengawasi yang menjaga akmalahum menjaga mengawasi amalan-amalan mereka orang tidak diperintah oleh Allah untuk mengawasi amalan orang lain kecuali kalau saudara dalam keadaan belajar belum tahu caranya sholat kalau mengawat amatin orang yang sholat oh sholat itu begitu ya itu enggak apa-apa tapi mengintai amalan orang lain tidak kita tidak disuruh seperti itu ay maksud ayat ini lam yuwa kalu bihidzi akmalihim ini singkatan ringkasannya mereka tidak ditugasi menjaga mengawasi amalan-amalan perbuatan mereka orang beriman kalau Ibnu Khadir menjelaskannya dan mereka tidak diutus mengawasi orang-orang yang beriman maksudnya tidaklah diutus mereka orang-orang yang berdosa sebagai penjaga-penjaga pengawas-pengawas terhadap mereka yang beriman mayas duru min amalihim apa yang muncul dari amal mereka wa'akwalihim dan perkataan mereka jadi kita tidak disuruh mengawasi perbuatan orang mengawasi omongan orang tidak ada perintah seperti itu dan mereka juga tidak dibebani terhadap mereka tidak dibebani tugas untuk mengawasi orang beriman lalu Ibnu Khadir mengatakan lalu mengapa mereka sibuk kenapa orang-orang berurusan sibuk kepada mereka Masya Allah persis seperti sekarang ini Pak kenapa ada orang yang sibuk ngurusin orang lain orangnya sedang di penjara lagi pimpinan satu kelompok yang kelompoknya sudah terlarang lagi kenapa sih mereka sibuk ngurusin itu apa enggak ada urusan lain yang lebih penting sih ada urusan yang lebih penting itu ada banyak orang koruptor belum ketangkap Harun Masiku itu belum ketangkap kenapa enggak itu aja yang dikejar kok ngejar orang-orang yang mau berbuat baik orang mau ngaji pokoknya mulai sekarang dilarang melakukan kegiatan apapun mengerikan sekali itulah Pak kenapa dari dulu saya bilang kita ini enggak usah ikut-ikutan apapun ikut-ikutan organisasi apapun enggak usah karena enggak ada perintah dari Al-Quran kenapa orang-orang ada yang menjalani karena mereka ada tujuannya kenapa Muhammadiyah dibentuk karena tujuan utama dibentuknya organisasi Muhammadiyah untuk amar ma'ruf nahi mungkar tanya Kiai Haji Ahmad Dallan sana kalau sampai bisa ketemu sama dia Kiai Haji Ahmad Dallan Ahmad Al-Marhum yang sebetulnya masih saudara dengan Kiai Haji Hasim As'ari masih saudara itu cuma yang satu membuat organisasi Nah Dratul Ulama NU tahun 26 ya berdirinya ya Muhammadiyah lebih dulu kan ya tahun berapa 19-12 setelah itu sebelum hari sebelum kebangkitan nasional 20 tahun 19-20 kan hari kebangkitan nasional 20 apa 20 apa Pak 20 Oktober 20 Mei jadi saudara Ibn Kasih dalam tafsirnya mengatakan falimastagolubihim maka mengapa mereka sibuk kepada mereka kenapa sih orang-orang musrik itu sibuk ngurusin orang beriman kenapa sih ada orang sibuk mengurusin orang lain dengan kegiatannya yang kegiatannya tidak membahayakan masyarakat loh tidak membahayakan tidak menjadi musuh bukan musuh masyarakat bukan sampah masyarakat pula kenapa sih mereka sibuk memusuhi wajah aluhum dan mereka telah menjadikan mereka nusbah ayunihim sebagai pusat penglihatan mereka jadi apa sebagai apa ya ya objek ya objek yang mereka awasi kamu ini kayaknya gak ada kerjaan lain sih ngawasin orang orang beribadah diawasin ngapain ya maka kata Ibn Kasih ayat ini dan mereka itu tidak disuruh oleh Allah untuk mengawasi mereka orang-orang yang beriman kata Ibn Kasih ayat ini kama kola sama seperti Allah telah berfirman kama sebagaimana kola telah berfirman siapa yang berfirman Ta'ala Allah yang maha tinggi dalam surat Al-Mu'minun surat yang ke-23 ayat 108 sampai 111 ya kita lihat ini kola dia berkata kita lihat nafsirnya sekalian ya surat Al-Mu'minun surat yang ke-23 ayat berapa tadi Pak 108 kola dia berkata dia siapa ini Allah ini ihsa'u fiha ihsa'u tinggallah kalian semua ini fi'il amr dari kata khosa'a khosa'a apa itu artinya ini pergilah khosia'a bergilah kalian sana tetaplah kalian sana fiha di dalamnya di dalam neraka walah tukal limuni walah dan janganlah tukal limuni kalian berbicara dengan aku jadi nanti Pak orang-orang kafir di neraka sana mereka teriak-teriak ya Allah keluarkanlah kami dari sini dari neraka ya Allah kami sudah tobat kapok kami ya Allah kami pengen dikembalikan lagi ke dunia kami mau sholat mau beramal sholat mau ngaji walaupun dilarang kami tetap mau ngaji mereka minta kembali ke dunia tapi Allah menolak kepada orang-orang kafir yang idha sa'alu ketika mereka waktu itu meminta al-khuru jaminan nar keluar dari neraka ya Allah keluarlah keluarkanlah kami dari neraka itu seperti surat yang dibaca Pak Iris tadi Pak Iris sudah pulang yang tadi dibaca suratnya waktu subuh di surat 32 ayat berapa di ayat 18 nah ini ayat 12 walau taro idhil mujrimunana kisuru usihim inda rabbihim rabbana Pak Iris senangnya berintinya di situ rabbana absurna wasami'na farji'na na'mal solihan innamukinun walau taro dan ketika nanti kamu melihat wahai muhammad idil mujrimuna ketika orang-orang berdosa itu nakis suruh usihim mereka menundukkan kepala-kepala mereka dalam keadaan menundukkan kepala mereka inda rabbihim di hadapan Allah Tuhan mereka rabbana wahai Tuhan kami absurna kami sekarang sudah melihat sendiri dengan mata kepala bahwa surga itu benar adanya bahwa neraka itu benar adanya wasami'na dan kami juga telah mendengar bahwa Al-Quran itu ternyata itulah yang benar yang harus kita ikuti dalam hidup ini farjina maka tolonglah ya Allah kembalikanlah kami ke dunia nakmal sholihah kami akan beramal sholih jadi mereka minta pulang kembali ke dunia untuk beramal sholih gak bisa pak kalau udah mati ya sudah kita gak akan pernah ketemu lagi sudah jadi nanti orang-orang berdosa itu pak di akhirat mereka minta pulang ke dunia untuk apa untuk beramal sholih inna mungkinun sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin apa kata Allah kata Allah la'atainah sungguh kami pasti akan memberi kula nafsin kepada setiap orang hudaha petunjuk hidupnya petunjuknya walakin akan tetapi hak kolkowlu telah pasti perkataan minni dariku la'am la'an sungguh benar-benar aku akan memenuhi jahannam neraka jahannam minal jin natiwan nasi ajmain dari golongan jin dan manusia semuanya Allah sudah membuat ketetapan bahwa neraka itu akan kami penuhi dengan jin dan manusia itu sudah jadi ketetapan Allah yang tidak diketahui oleh semua makhluk nah saudara karena Allah sudah ada ketetapan seperti itu kita jangan menjadi orang yang kebanyakan jangan jangan ikut-ikutan orang kebanyakan jangan ya lalu apa kata Allah berikutnya maka rasakanlah oleh kalian dengan apa yang kalian telah melupakan hari pertemuan dengan kalian ya hari ini gitu kalian dulu sudah melupakan pertemuan dengan aku kan gak pernah kamu ingat-ingat bahwa kamu akan bertemu dengan aku yang kamu ingat pokoknya gimana caranya dapat duit banyak dapat jabatan tinggi itu yang kamu ingat terus kan inna nasinakum sesungguhnya kami pun sekarang melupakan kalian wadukul azabal khuldi dan rasakanlah oleh kalian azab yang kekal siksaan yang abadi bimakuntum tak malun semua ini karena apa yang telah kalian kerjakan terus di belakang lagi ada tadi nah ini wah ammall adinafasaku fama' wahu mun'ar mirip-mirip ini satu sudah dan ada pun orang-orang yang mereka telah berbuat fasik maka tempat tinggal mereka adalah neraka setiap kali mereka ingin keluar ayah ingin setiap kali mereka ingin ayah ruju untuk mereka keluar minha dari neraka u'idu fiha mereka dikembalikan lagi ke dalam neraka jadi setiap kali mereka nanti ada manusia-manusia di neraka memanjat tebing aku mau keluar enggak tahan memanjat tebing sampai tinggi sekali berhasil aku ini senter lagi keluar dari neraka ketemu ma'alaikat ma'alaik kamu kemana kamu kemana enak mau pergi dari sini enak kamu kamu sudah membunuh orang enam orang kamu dulu kamu bunuh banyak lagi yang kamu bunuh selain itu banyak orang kamu bunuh ini dosanya akibat kamu membunuh orang kan sudah dikasih tahu dalam Al-Quran membunuh satu orang saja kekal di neraka apalagi enam orang kekal 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 sampai enam kali setiap kali mereka mau keluar ma'alaikat ma'alaik bilang kamu kemana kamu sana balik sana dilempar karena kita ma'alaikat sampai lupa makan bawang aku astagfirullah selain diusir lagi apa kata ayat ini wakil dan dikatakan kepada mereka tinggallah kalian di dalamnya ini walatu dan janganlah kalian berbicara denganku jadi nanti ada orang kafir mau bicara sama Allah udah kamu balik sana jadi uh uh dunianya dunianya sudah hancur mau balik kemana kamu rumah udah hancur istana negara udah hancur mau balik kemana kamu semua gedung gedung hancur sudah wayakulu lahum dan Allah berfirman kepada mereka ihsa'ufiha umkusufiha tinggallah kalian di dalam neraka sohirin sebagai orang-orang yang hina muhanin orang-orang yang dihinakan azillah orang-orang yang terhina waskutu dan diamlah kalian ihsa'u kata-kata ihsa'u dalam ayat ini kola ihsa'u fiha wala tukal limuni wala dan janganlah tukal limuni kalian berbicara dengan aku kamu gak usah ngomong sama aku pergi sana balik sana gitu Allah bilang begitu sama mereka wala ta'udhu ila su'alikum kata kata tafsir ini kamu jangan mengulangi kepada permintaan kalian kamu semua jangan mengulangi permintaan gak akan kukabulkan kamu mau balik ke dunia gak akan kukabulkan mau keluar dari neraka gak akan orang kamu melakukan suatu perbuatan yang hukumannya adalah kekal di neraka kok yaudah kamu rasakan aja ada ini fa'innahu maka sesungguhnya larot sa'atalahum ilat dunia tidak ada kembali bagi kalian ke dunia gak bisa balik ke dunia lalu ayat berikutnya sesungguhnya sebabnya kamu minta pulang ke dunia tidak kukasih minta kembali lagi ke dunia untuk beramal soleh tidak kuberi innahu sebabnya adalah sesungguhnya karena dulu waktu di dunia ada farikun minna ibadih sekelompok orang dari kalangan hamba-hambaku ada sekelompok orang dari hamba-hambaku ada dulu waktu di dunia waktu di dunia dulu ada sekelompok dari hamba-hambaku manusia yang yakuluna mereka suka berdoa rabbana amanna wahai Tuhan kami kami telah beriman faghfillana warhamna maka ampunilah untuk kami dosa-dosa kami yang lalu warhamna dan kasihanilah kami ya Allah jangan engkau masukkan kami ke dalam neraka karena perbuatan dosa-dosa kami dan engkau adalah sebaik-baik yang memberi belas kasih engkau sebaik-baik zat yang maha pengasih hei kamu yang kafir kamu yang berdosa dulu di dunia ada sekelompok hambaku kerjaannya berdoa berdikir ngaji kamu tutup santranya kamu gubarin kegiatannya ya kan nah sekarang ini akibatnya kamu rasain kamu mau pulang mau keluar dari neraka enggak bisa karena dulu ada hamba-hambaku beriman dia berdoa robbana amanna wahai Tuhan kami kami telah beriman mereka bukan orang yang tanpa dosa itu hamba-hamba orang yang bisa berbuat dosa juga makanya mereka minta ampun kepada aku dan minta belas kasih dan aku kasih mereka ampun dan aku kasih kepada mereka belas kasih nah kamu enggak minta ampun kan malah bangga dulu waktu di dunia ada hamba-hambaku yang seperti itu apa kata Allah selanjutnya Lalu kalian telah menjadikan Mereka sebagai barang Olok-olokan Persis seperti sekarang ini Jadi apa yang dilakukan oleh orang sekarang ini Hari-hari ini Ini ayat ini yang ada disini Fatahotumuhum sihriyah Lalu kamu jadikan mereka Hambah-hambaku yang beriman Sebagai bahan perolok-olokan Sebagai bahan ejekan Sebagai bahan hinaan Kamu ejek Kamu sakiti mereka Dengan perkataanmu Dengan perbuatanmu Hatta ansaukum zikri Sehingga kalian melupakan Peringatanku Kalian gak pernah ingat peringatanku Karena sibuk ngurusin orang lain Wakuntum minhum tadhakun Wakuntum dan kalian dulu waktu di dunia Minhum terhadap mereka Orang-orang yang beriman Yang mereka adalah hamba-hambaku Tadhakun Kalian suka mentertawakan Nah ini loh Ayat yang sama Mereka mentertawakan orang beriman Karena berhasil mengolok-olok Menyakiti Menghalang-halangi Lalu kata Allah apa Ini jazaituhumul yauma bima sobaru Annahum humul faizun Ini sesungguhnya aku Allah Jazaituhum Sekarang aku memberi balasan kepada mereka Sebagian dari hamba-hambaku Yang mereka bersabar tetap beriman Walaupun dilarang mengadakan kegiatan Tapi mereka tetap melakukan kegiatan Yang diperintahkan Allah Kami beri balasan kepada mereka Aliauma pada hari ini Bima sobaru Karena mereka telah bersabar Annahum bahwa Mereka lah Humul faizun Mereka lah orang-orang yang menang Jadi orang-orang yang menang itu Pak Bukan yang berhasil membunuh enam orang itu Bukan Justru yang dibunuh enam orang itu Yang menang itu nanti di akhirat Kenapa? Bima sobaru Karena mereka sudah bersabar Berbuat baik Sabar dalam kebaikan Dan ini ayat ini sekaligus pelajaran buat kita Bahwa berbuat baik itu perlu sabar Kalau enggak sabar Saudara tidak makan mampu berbuat baik Saudara tidak sabar Enggak akan mau Saudara kemejit sini setiap pagi Enggak akan Justru karena sampai diberi oleh Allah sabar Sampian Mau datang kemejit Walaupun sambil ngantuk-ngantuk Masih lumayan Datang kemejit Dapat barokahnya orang ngaji Nah ini kita lanjutkan bersabar lagi Insya Allah Aku lukau lihada Astaghfirullah Wa alaikum Allah Wa alaikum wa taqabbal minna Inna ka anta sami'ul alim Wa atub alayna Inna ka anta tawabur rahim Wa sallallahu alaikum warahmatullahi wala aali mu'mmad